coba lihat bisa nyala tuh mana sejanya anjir ada yang memasang bilet Anjay ini jadi ada yang dari Karawang nih memasang bilet nih ini biletnya bikin di gua guys beres cobaanlah ingin jalan anjay cakep kan ini devilnya RGB nih Coba ini belum dipasang sih tuh anjay jadi devilnya RGB bisa ganti warna dari HP anjay cakep info order bidat langsung aja DM ke Instagram nge-record nih bos cuma nanti masang bracket biar agak maju nanti mungkin bisa pasang bracketnya fotokannya pakai plat udah pasti pakai plat bisa naik turun ianya nanti bila nanti fotonya ianya pelatnya kurang buat contoh kamera tuh hap pengenlah si ingkan kering ya kita sebutis harapan bukan harapan aku ada banyak tapi abangnya pula goblok sekarang gue mau belanja ini dulu belanja bahan bilet itu ada yang pasang bilet tadi dari Karawang jauh 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 ke sini mau dipasang langsung katanya cuma kita sekarang mau ke Antapani dulu beli slot buat bilet jadi buat yang mau bikin bilet langsung aja DM ke Instagram kalau mau fast response ya nanti kalau jdr order baru gua kasih WA anjir ternyata habis cok serot yang RGB gue mau buat yang pesanan RGB full RGB aduh kalau RGB itu dia bedanya serotnya serot itu yang ring ring ampuringnya itu ring bulat yang putih kalau yang RGB ya bedanya dia si serotnya itu ada 200 mode jadi 200 mode via aplikasi dia aplikasinya ada 200 mode bisa ganti-ganti model lah jadi bisa standby satu warna terus bisa mode running bisa mode warna-warni pokoknya banyak lah slot apa yang ada 200 mode cuma tadi habis anjir enggak tahu nih orangnya mau enggak masalahnya dia mintanya yang full RGB lagi nih mau ini gua mau masuk ke bengkel lagi dulu mau gua review lagi tadi lupa aja semoga aja sih hanya dia belum balik kita harus cepat-cepat jadi bisa di review sedikit lah semoga aja sih hanya belum balik Karawang jadi masih bisa kita review sedikit Bandung sore-sore kayak gini enak cuma enggak enaknya macet aja sumpah suasana Bandung kalau sore itu enak apalagi di dagur tuh cuma bikin nggak enak macet aja manjir enak ini suara kenapa baik-baik kita harus mode ngebut biar keburu kita lewat atas sampai lewat dagur ya lewat atas pasti macet sih di pasepatinya paling apa di faster tapi sore-sore kini tuh emang naiknya lewat ini aja dapat lewat pasepati tapi belum dapat senja segera deh agak mendung padahal enak buat view di kamera kalau senjanya pasepatin tuh macet anjir di ditemak hahaha mending lewat atas neng ibu nya banget lihat di kamera kamera helen ketarik-tarik kan tuh ini viewnya bagus nih di kameranya jam segini anjir cowo atas bawah macet pas termacet tapi mending kita lewat bawah aja tubuh macet ke macet sampai sana anjir sampai gerbang tol itu males anjir panas pesin air ini mending lewat bawah anjir disini memancet paling cuma lampu merah doang cuma kita jangan lurus takutnya lurus tuh di sana ada polisi biasa jadi kita ambil kiri jadi gitu kalau di Bandung karena motor gua kayak gini kan kenal potnya makanya banyak nanya Bang kenapa lu di Bandung kok enggak takut gitu oke motor kayak gitu kenal potnya Brong kayak gitu enggak pakai spion ya kalau ditanya takut takut deh jangan-jangan nanya kayak gitu ya kalau ditanya pasti takut siapa sih enggak takut ketilang cu kecuali kalau bapaknya ada polisi jadi kalau ditanya takut ketilang ya takut terus gimana caranya di acaranya mah gua harus hafal titik-titik yang ada polisi itu disitu pasti ada takutnya kalau jam-jam-jam di atas di bawah jam ini apa di bawah jam 12 atau di atas jam 12 siang itu bisa ada selain kalau pagi-pagi pasti ada di situ sama ke yang lampu merah sana RSHS jadi kalau ditanya gimana ngakalin ya ngakalin ya gue harus hafal daerah daerah mana aja yang ada yang sering ada polisi gitu sama harus hafal jam-jamnya gitu jam berapa aja polisi ada ya kalau emang terpaksa gua harus lewat jalur itu ya gua nyari jalur lain lah itu terjauh atau enggak gua nunggu jamnya ini dulu si polisinya bubar baru gua lewat Oh Porsche Joe Porsche apa ini brio proporsi brio taycan woi Honda brio ada keluaran terbarunya kayak gini ternyata aduh jangan nyenggol tuh masalah kalau nyenggol jual motor 10 juga nggak dapat ternyata nih nggak bisa ganti jual motor 10-20 pun nggak dapat ini Porsche Porsche apa di taycan atau apa gitu sate kayak nama sate anjir sate taycan tapi memang bener sih tadi tulisannya di belakang taycan apa mata gue yang salah lihat ya tapi mata gua udah di habis di operasi lasik ganti ganjir masa iya salah kemarin operasi lasik habis 40 juta tuh masa salah ngeliat nah sekarang disini skill kita dimainkan anjay diandalkan skill sama kelincahan motor kalau harus sabar belum masih belum dapet ini co apa belum dapet space yang enak kadang tuh agak susahnya pakai motor kayak gini tuh kalau mau slap slip bukan apa takut setangnya yang nyangkut cuo motornya mau masuk-masuk cuma takut setangnya anjir setangnya lebar soalnya kan motornya masuk takut setangnya nyangkut di spion kan nggak enak spion mobil ganti lagi kita nanti duitnya juga ada di semuanya motornya tuh motor kayak gini Supermoto kayak gitu enak buat setelah slip macetan lebih enak lagi kalau stangnya pakai yang apa pendek maksudnya enggak enggak terlalu lebar karena kalau udah ganti stang fatbar kayak gitu aftermarket udah pasti stangnya lebar tuh nih kayak gini ya gue yakin masuk cuma harus agak ngukur dulu tuh takutnya masuk-masuk nyangkut di spion sepangnya kan nggak enak jok sepang saturnya kan nggak enak jok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga saja si AA nya belum pulang bisa kita review sedikit bilennya yes masih ada co kita review sedikit kebayang Aing dari Jatinangor ini berapa menit jika Aing bolak-balik dia Jatinangor tadi Aing berangkat ya jam jam berapanya jam 4 gitu berarti 30 menit anjing Gigi Aing goblum PP dia Jatin Aduh Jatinangor kurang di review sedikit lah nah disitu munduran nah kita review gini aja posisinya kita review sedikit cuma ini pemasangannya gak bisa gue review karena tadi apa apa sih namanya terlambat ini nambah bracket lagi nambah jadi kalau untuk pemasangan bilet nambah bracket sedikit di bagian sini nih biar apa biar dia posisinya agak maju sedikit jadi si levelingnya ini yang bagian bawah bisa diputar bisa dimainin karena kalau gak gitu nanti dia si retrofitnya mentok kalau gak terlalu maju jadi kalau misalnya mentok ya ini gak bisa disetting naik tinggi rendahnya jadi paling nambah bracket nih kiri kanan ini sedikit sama itu ini sama ini ini sebelah ini ini gak keliatan nih nambah bracketnya karena cuma sedikit nambahnya biar agak maju sedikit doang bah cakep kan ini lampunya pake turbo SE keliatan gak turbo SE experience yang 2024 defilnya RGB serotnya satu warna putih ini pake reflektor baru terus kalau yang full RGB itu dia serotnya RGB jadi ada mode-modenya gitu kayak warna-warni gitu lah bisa mode running ada 200 mode cuma ini yang satu warna nah ini nah ini coba kita ganti warnanya dari ini ini jadi untuk ganti warna si defilnya defil ini yang tengah nih yang bulat kalau serot itu yang ring ini nih untuk defilnya dia full RGB tuh mana ya ini tuh bisa diganti-ganti warna kan keliatan gak sih ini brightnessnya juga bisa disetting cuma biasanya kalau siang kayak gini eh dia agak silau gak di kamera ini untuk gaya-gayanya nih 7 color jumping tuh jadi RGB dia cakep kan ini kalau bisa kita ini cocoknya kalau ini dia warnanya ijo toska ijo ijo gini kah cocoknya iya sih atau ice blue gak deng kayaknya cocok ijo ini deng tuh cakep kan ini udah lengkap sama relay set jadi relay setnya udah kepasang sama saklar on off nah ini jadi untuk si lampunya ini dia pake saklar on off 3 titik jadi on pertama itu untuk senja on kedua itu baru lampu ini lampu apa sih namanya lampu utamanya tuh udah kalau untuk lampu jauhnya dia ngikut saklar ori karena kan kalau untuk wear dia saklar orinya lebih bagus kan jadi sayang kalau diganti cakep kan buah cocok anjir tuh ganteng kan kalau pake bilet mah kece anjir foto dulu nih lampunya s turbo se udah sangat terang untuk kategori motor tuh sore aja keliatan sama punya gue juga pakenya turbo se ganteng parah anjir udah kita review segini aja karena untuk pemasangannya tadi gue telat lupa gue tadi seharusnya pas pemasangannya gue videoin cuma yaudahlah udah terlanjur mungkin nanti lain kali gue videoin pemasangannya kalau ada kalau misalnya ada WR lagi yang mau pasang bilet kesini ini tadi telat sih terlambat cakep kan anjir oke jadi buat yang buat kalian yang mau order bilet buat WR155 CRF atau kayak like langsung aja DM ke instagram gue nanti kalau fix baru gue kasih WA oke sekian untuk video hari ini see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati